Memahami aerosol secara makroskopis Kata kuncinya adalah zat pendispersinya adalah gas Sedangkan zat yang terdispersi bisa berupa cair atau bisa berupa padat Nah sekarang kita lihat contoh aerosol cair dulu ya, yaitu kabut Kabut ini secara makroskopis bisa kita rasakan Kalau kabut mengalami pengembunan atau kondensasi Yang kita rasakan adalah basah ya, berupa titik-titik cair Cairan yang menempel pada daun misalnya Saat mengalami pengembunan berarti kita tahu ada cairan yang terdispersi dalam gas Kita hanya bisa mengamati kabut sebagai mungkin bayang-bayang berwarna putih Tetapi saat mengembun maka di dalam fase pendispersi gas itu ternyata ada cairan yang bisa kita rasakan saat dia mengalami kondensasi Nah contoh kedua untuk aerosol cair adalah awan Awan ini merupakan kumpulan gas sebagai fase pendispersi yang di dalamnya mendispersikan apa? Yaitu zat cairan Secara makroskopis kita bisa membuktikan bahwa awan adalah aerosol cair Yaitu saat awan mengalami kondensasi Yaitu saat hujan Nah hujan adalah air ya Berarti air adalah zat yang terdispersi dalam fase gas yang kita kenal sebagai awan Nah sekarang kita lihat contoh yang ketiga yaitu contoh dari aerosol padat Kita ambil asap atau debu Secara makroskopis kita bisa mengamati bahwa asap atau debu itu menimbulkan sisa partikel padatan Misalnya pada asap ya hasil pembakaran Nah itu partikel padatnya bisa kita rasakan karena dia terdispersi dalam fase gas Ini adalah asap, hasil pembakaran tak sempurna ya Asap adalah aerosol padat yang secara makroskopis bisa kita amati Karena fase pendispersinya ya itu gas Asap ya asap gas sebagai pendispersi ini Mendispersikan zat padat yang bisa kita amati dari debu ya Debu atau partikel padat ini ya Sebagai hasil pembakaran Atau jika asap ini kita jempak dengan kertas yang lain Maka akan menimbulkan sisa padatan berwarna hitam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!